Bagaimana cara kita untuk memberi penghargaan untuk karya-karya perfilman di Indonesia? Kalau buat Reza, seperti apa sih sebenarnya pentingnya itu untuk kita? Nggak cuma orang-orang yang mungkin ada karya perfilman, tapi untuk masyarakat. Ya, karena ini jawaban saya yang akan saya berikan tentu terkait dengan apa yang saya sampaikan di awal. Bahwa festival film Indonesia adalah simbol atau lambang dari supermasi tertinggi perfilman nasional. Untuk seseorang yang berada di dalamnya, dia berarti adalah orang-orang terbaik di negeri ini yang dimiliki oleh negara ini, oleh bangsa ini, dalam profesinya di dunia perfilman. Dan itu perlu untuk bagaimana kita bisa terus menjaga komunikasi itu ke masyarakat yang selama ini juga menonton film-film Indonesia, bagi para pecinta film Indonesia. Dan juga, SSI akan selalu menjadi tolak ukur kemajuan industri film. Atau bahkan mungkin juga bisa menjadi tolak ukur kalau adanya kebunduran. Itu sangat bisa terjadi. Dia bisa menjadi indikator yang sangat amat kuat untuk membaca bagaimana sih kondisi perfilman Indonesia atau kondisi perfilman tanah air pada masanya. Jadi, buat saya sebegitu pentingnya FFI. Buat pecinta film Indonesia atau pecinta sebuah karya sendi yang berbentuk audiovisual, ingat, tontonlah dari akun yang resmi. Tonton secara legal. Jangan bajakan. Itu hal yang kalau kalian bertanya, paling sederhana apa? Hal itu yang paling sederhana bisa dilakukan. Kenapa? Karena ada kru, ada orang-orang yang bekerja dengan keringat, dengan segala daya upaya, membuat sebuah karya. Pulang dari pagi, ketemu pagi, dan lain-lain. Itu mengerjakan film mungkin kita menonton enak ya. Dua jam selesai, atau nonton series misalnya. Empat puluh lima menit, satu jam, besok nonton lagi. Kayaknya singkat, seru, menyenangkan, dan lain-lain. Tapi dibalik itu semua, ada proses pengerjaan yang melibatkan begitu banyak kepala, begitu banyak sisi kreatif, begitu banyak hal teknis, dan bekerja keras untuk melahirkan dan memberikan sebuah karya untuk teman-teman semua bisa nikmati. Maka, apresiasi yang sangat kami butuhkan, bukan kalau soal selera, kita nggak bisa tentukan ya. Bukan berharap pujian, bukan hanya berharap ini itu, hanya berharap bahwa ketika kalian menonton, tontonlah dengan medium yang benar dan legal. Itu aja. Tidak menonton melalui format bajakan, karena itu sangat merugikan, dan itu tidak apresiatif. Jadi, kalau kalian misalnya penggemarnya aktor A, tapi kalian menonton aktor A lewat tayangan bajakan. Kalau kalian berteriak mengenai, oh kita selalu support, itu namanya bukan support. Jadi, tonton sesuatu yang original. Itu aja sih. Sub indo by broth3rmax